Halo teman-teman balik lagi di Yezel Motor Channel dan kali ini saya seperti biasa lagi ada di MBM ini kunjungan saya pertama kali di tahun ini 2022 dan kali ini kita mau lihat apa aja sih yang ada di MBM ini stoknya ada apa aja selain Fuso atau HDL yang ada di depan sana seperti yang waktu itu kita review di tahun lalu oke ini teman-teman bisa dilihat disini ada beberapa truk yang sedang lagi di reparasi ya mulai dari yang ini tahun 2020 kemudian ada beberapa unit yang belum selesai lagi teman-teman dan kalau misalnya kita ke belakang kita lihat ke belakang masih ada sekitar 2 atau 3 truk ya teman-teman nah ini dia teman-teman ini truk ragasa dan ini ada yang menarik karena ini merupakan truk paling head-on kayaknya disini nih dia sendiri yang punya aksesoris paling banyak teman-teman nih bisa dilihat teman-teman dari depan dia pakai grill yang warnanya hitam jadi makin garang pesannya terus dia pakai aksesoris di bagian titik nih ini kayak skania-skania modelnya gitu dan disini ada untuk fender roda nih teman-teman jadi ini sudah head-on banget mau dipandang di bagian truk-truk ini dan satu lagi yang unik dia sudah pakai hidrolik untuk bagian bodi samping ini jadi bisa di keatasin teman-teman meskipun ini masih manual ya dan kalau ke dalam teman-teman ini interiornya luar biasa ini joknya sudah pakai model sofa kemudian di bagian head unit dia sudah pakai yang model double din monitor serta ke bagian belakang dia juga sudah ada beberapa aksesoris untuk sound systemnya teman-teman dan di atas tuh lihat wih sound systemnya keren banget teman-teman dan selain itu selain itu disini juga masih ada yang masih dikerjain kayak disana nah ya itu ya itu belum selesai dan truk-truk ini masih belum muncul harganya teman-teman nanti kalau misalnya mau muncul harganya kita update lagi untuk truk-truk yang ini nah nanti kalau misalnya mau lihat lebih detail simak terus video ini sampai habis jangan lupa di subscribe channel ini di share di like dan di komen oke simak terus video ini sampai habis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke teman-teman sekarang kita mau cek detailnya unit di MBM ini tadi pas saya syuting tiba-tiba yang ini dateng ini cold diesel 125 PS ini baru banget dateng jadi belum ada informasi tentang unit ini harganya berapa tapi yang jelas ini sudah pakai ripen warna ya dan joknya sudah pakai sofa dashboardnya juga sudah pakai kukulitan setirnya juga tuh ini warnanya keren begini nah kita bahas unit yang ini ini unitnya yang udah dari tahun 2021 yang kemarin kita bahas dia pakai bumper-bumper ala MBM nih dia jadi kalau di MBM ini sudah dapat pakai gini-ginian nih pakai shield samping wheel dope dan juga ada kepetnya ini kalau di perkebunan sawit fungsi banget nih ya biar nggak nyiprat ke belakang serta ini sudah pakai lampu yang yang baru nih brand new masih di plastikin tapi lampunya masih lampu-lampu standar ya ini bugnya taruh serinya AMJ plat BM ya ini nanti harganya saya taruh di deskripsi baru yang muncul harga yang ini sama yang orang di depan ya yang ini belum ready ya kita cek lagi lah interiornya ini sudah pakai jok yang sofa kemudian kalau ke atas disini jok sofa ini sudah pakai PTO ya karena dia dam disini sudah dapat head unit sama remote-nya tapi ini belum AC kalau mau AC mungkin nambah sendiri aja oke kita turun tutup nah kita geser ke sebelahnya disini ada 2020 kenter ya kuso cold diesel ini belum ready juga masih dikerjain cuma kalau untuk eksterior sih saya rasa ini sudah bagus nih sudah dirapi-rapihin cuma interiornya yang belum jadi interiornya masih lepas-lepasin joknya kemudian dashboardnya juga masih berantakan ini juga ya dam ini ya ini yang dam juga oke kita mundur lagi dia juga dapat underguard tuh jadi makin garang kesana nih truk ini nih ini kalau di NBN dapat ini dan disini ada juga yang lagi dibongkarin nih ban baknya juga lagi dibongkar kemudian cetnya ini lagi diproses repaint masih ada pendempulan interiornya juga dilepas-lepas ini malah mukanya nggak ada ya lagi diganti lampu oke nah ini yang lagi proses pendempulan tuh interiornya masih kopong nanti kalau misalnya sudah muncul harganya kita update lagi oke dan disini lagi di apa ini kayaknya mesinnya nih mesinnya lagi dikerjakan kabirnya lagi dijungkit oke ini nah ini kacanya pecah ya letak letak tapi overall bak belakangnya nih udah cakep nih udah cakep udah dikasih pelindung samping dan ini ini 2020 kayaknya ya soalnya udah pake lambang yang ini cuman nih depannya rusak-rusak ini pasti juga lagi akan dibenerin nah bedanya kalau MBM ini seal sampingnya ini tebal banget nih temen-temen pake pipa besi nggak kayak yang kayak gini ya kalau ini kan tipis nih ini juga nggak dilas oke kita ke belakang lagi disini ada unit 2020 juga belum masih masih belum ada harganya bagi juragan-juragan truck yang mau bisa langsung kotak mas perdi aja ya MBM kayak biasa ini interiornya kotor aja cuma interiornya bagus sih cuma kotor aja nah tuh masih lengkap joknya juga masih jok standar ini udah pake GPS kayaknya nih ya runner sorry kesenggol nah ini nih yang saya bilang dia paling head on modipnya ini truknya saya dapet info ini dari lelangan ya muncul kemari kondisinya seperti ini untuk lebih lengkapnya ayo kita coba review disini udah pake hiasan pipi ala-ala Scania terus grill tengahnya juga udah model-model Scania terus dia juga sudah pake klakson angin jadi klaksonnya lah lebih kenceng tapi sayangannya pecah ya lampunya ya dan ini juga lagi di repair ini dia juga sudah pake fender dan ini ya untuk bagian sampingnya ini bisa diangkat coba kayaknya ini di kunci ya ini kunciannya kayak gitulah pokoknya bisa ditarik diangkat gitu oh iya unika lagi mobil ini ada lampu disini nih ini kayaknya lampu Avanza ya ditemplokin kesini lucu nih dan coba kita masuk untuk lebih detailnya lagi oke masuk dia joknya sudah pake sofa warnanya coklat lagi oke di dalam ini joknya lagi dilepas dan ini ada sepertinya ampli ya ini buat musik buat sound system dan disini ada hiasan akrilik nah itu tuh speakernya nih nonjol-nonjol banget nih dan yang dirubah lagi disini head unitnya dia sudah pake touchscreen tapi belum pake AC ya ini masih pake kipas kayak gini masih kipas-kipas biasa dan oh iya karpetnya ini udah pake karpet mie loh udah pake karpet mie yang cukup empuk nah ini ragasa ya ini yang model amanya ini model awas cutter lawas ini kalau kita buka dalamnya belum dimodif sama sekali masih sederhana banget oke joknya masih standar paling ditambahin ini nih sound system sama sama ada jaring-jaring sini buat naruh sesuatu mungkin ya dan ini setira masih model jadul banget dua palang logo Mitsubishi masih model yang ini nih temen-temen ini kelasannya oh kelasannya nah ya kelasannya kayak gitu tuh kelasan mobil wah ini speedometernya jadul banget ini ada untuk speed dan disini ada untuk solar sama engine temperature ini ada ini ya logo Mitsubishi tulisan Mitsubishi Motors Corporation di sini juga belum pake asit tentunya dan dashboardnya standar-standar aja ini 5 speed tapi ini kayaknya bak mati ya bukan dam seolah gak ada PTO nya iya deng ini bak mati seolah tinggi oke kita ke belakangnya wah lampunya ini udah pake variasi nih udah juga pake bemper wih bempernya ini pake bordes dan yang tadi ya ini yang bisa diangkat sampingnya ini juga udah pake lampu bulet-bulet LED variasi dan udah pake bemper aksesoris seperti ini jadi terkesan garang dan sporty tentunya oke coba kita lanjut ke depan nah ini yang baru sampe tadi ya udah pake lampu-lampu LED udah pake wheel dope tanky nya dicat juga lo kuning sampe ininya untuk filter udaranya ini bisa dimasukin nah tapi belum full selesai ya ini masih belum dipasang kemudian head to knitted juga belum ada ya masih kotor lah belum siap kerja ini dan juga ada beberapa part kayak ini pipinya terus juga untuk cover untuk spion oke sekarang kita lanjut ke depan nah begitu teman-teman untuk video kali ini tapi sebelum ditutup videonya ini kita ada unit HDL 2012 harganya 275 juta dan ini masih bisa nego banget teman-teman ini sudah di cat warnanya ngejreng dua ya two tone color putih oren dan disini dia sudah pakai aksesoris khas MBM yaitu bodi samping ini ini untuk protektor kalau misalnya ada motor jadi gak bakal masuk ke dalam sini jadi lebih aman kemudian fender terus juga wheel dock itu juga sudah mendapat dari unit ini sekarang kita cek ke interiornya dan ini ya juga ada ini nih aksesoris buat atap atau atasan bagnya itu ya dah sayangnya ini pintunya lagi dikunci teman-teman jadi kita gak bisa masuk ke dalam oke mungkin segitu dulu teman-teman untuk review MBM kali ini cek unit stok MBM kali ini bagi teman-teman yang berminat bisa langsung kontak orangnya di bawah atau di deskripsi cek aja di deskripsi tinggal klik judul nanti dia muncul ke bawah ya teman-teman sekian dari saya jangan lupa di subscribe bagi yang belum di like di komen dan di share terima kasih sudah menonton kita bertemu di mobil selanjutnya dadah berubah 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 berubah